Intro Pada tanggal 2 Agustus 2021 Kami tim KKN Kelompok Kecamatan Keraksaan Melaksanakan penyerahan KKN di Kecamatan Keraksaan Kabupaten Probolinggo Dengan berdiam diri di rumah kami melakukan pelepasan KKN ini Mengingat pandemi belum berakhir Pandemi ini bukanlah halangan untuk kami melakukan pengabdian kepada masyarakat Karena tujuan kami hanya satu Yaitu siap mengabdi untuk negeri Kecamatan Keraksaan terletak di tengah-tengah Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Indonesia Dengan luas wilayah yaitu 37,8 km persegi Dengan jumlah penduduk mencapai 68,152 ribu jiwa Dengan adanya sumber daya alam yaitu pertanian dan potensi desa yang ada Kami beranggotakan 21 mahasiswa pergerakan Untuk bekerjasama dan mengabdi pada masyarakat Sebagai pendatang baru Bersama keluarga baru Kami datang membawa tujuan dan harapan yang besar bersama keluarga Untuk menciptakan kebersamaan Era pandemi ini hati neuronik kami tergerak Untuk melakukan program pembagian masker Secara gratis kepada masyarakat Pembagian masker ini dilakukan oleh mahasiswa dari kelompok kecapatan keraksaan Mahasiswa pendatangi masyarakat Serta mensosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan Untuk mencegah penelularan COVID-19 Juga menjelaskan cara pepundaan masker yang tepat Agar terhindar dari virus corona Dengan membagikan masker ini Kami berharap masyarakat lebih peduli dan sadar Dengan penerapan protokol kesehatan Dan menyadari bahayanya virus corona Tidak hanya itu kami melakukan program pendekatan bimbingan belajar Ini dilakukan sebagaimana karena banyak dari generasi milenial khususnya Dalam daerah pelosok yang terkena dampak pandemi COVID-19 Karena itu disini kami hadir untuk mengajar Dan membimbing mereka agar nantinya mereka tetap bisa belajar Tanpa terhalang gangguan di masa pandemi ini Bimbingan belajar ini dilakukan di beberapa tempat Yaitu di Kelurahan Sidobukti, Sidobokso, Kalibuntu, Alasumur, Desa Opo-Opo, dan Geraksanwetan Tidak lupa karena kecamatan keraksaan ini Mayoritas penduduknya adalah pedagang dan petani Maka kami disini lebih mengesplor terkait dengan mitra Untuk membantu para UMKM Pemilik usaha baik dari segi pemasaran non-digital sampai dengan pemasaran digital Guna untuk meningkatkan daya minat masyarakat terhadap produk lokal seperti UMKM skala rumahan Disini kami juga melakukan program untuk membuat produk keluaran berupa jamu tradisional Sebagai obat herbal untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19 Dengan melakukan program budidaya dan penanaman toga seperti jahe, kunyit, kemangi, dan jeruk nipis Sebagai tanaman obat yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sumber obat Untuk meningkatkan imunitas ketahanan tubuh Kami juga melakukan program dedikasi melalui inovasi pembangunan desa Khususnya di desa Opo-Opo Dalam memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia Ini kami melakukan program inovasi dengan pemasangan banner Sebagai tanda diterimanya dan dedikasi kami untuk desa Opo-Opo Dan yaitu untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan kami melakukan program istimewa Itu semua untuk menunjukkan rasa cinta tanah air kami Dan semangat nasionalisme Kami hadir disini saat ini Untuk kemerdekaan Indonesia Kami hanya bisa berdoa agar pandemi ini segera berakhir Dan semua dapat berjalan kembali seperti semula Lekas pulih Indonesia ku Saya merasa terbantu Berkat kegiatan KKN yang dilakukan oleh Anak-anak dari Universitas Pancamarga Pro Bonito Saya merasa terbantu Saya harap ke depan kegiatan KKN Sang semacam ini Bisa lebih ditingkatkan Lebih bisa programnya Lebih berbanyak lagi Dan bantuan dari Seluruh desa maupun pihak-pihak yang terkait dari Universitas Bisa untuk ke depan Menjadi lebih baik Lebih bergiatan KKN ini Terima kasih kepada Baca warga Atas bantuannya Baik berupa info maupun program-program yang nyata Bagi masyarakat Khususnya di daerah Raksa di Terima kasih Terima kasih Untuk kakak-kakak KKN Kecamatan Raksan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepenangkan nama saya Ibu Siti Menggunakan nasib hukus yang ada di Kelurahan Sematir Terima kasih Ke anak-anak mahasiswa UPM UPM Saya merasa Terbantu Adanya kegiatan KKN yang ada Di kota keraksan Saya berterima kasih Mengenai Bimbingannya Menjualan saya Melalui media sosial Terima kasih Program Program KKN Yang dilakukan oleh AD-AD Kepanjang warga ini Bagi Saya pribadi Kebetulan Di sini Sebagai ketua Rp1 RW3 Kiurahan Sudah Bukit Raksan Itu Sangat bagus Karena Di sana Ada program Ada program Program Satu itu Pembuatan Apa namanya Pembuatan Budi daya jamur Terus Yang kedua itu Ilmu Rempah-rempah Seperti Menjil Apa Silah Macam Itu Sangat Bantu Warga Karena Pertama Adalah Sebagai Sarana Ilmu Ilmu bagi warga Untuk Pembuatan Jambur tersebut Jadi Satu Sebagai ilmu Kedua Sebagai pendapatan Sama Dengan Rempah-rempah Tadi Caranya Bagaimana Tidak Asal Tidak Asal Menanam Jadi Ada caranya Bagaimana Perawatannya Bagaimana Jadi Wanda Ini Dapat Pembuatan Lagi Atau Pendapatan Kalau Nanti Dijual Jadi Seperti Itu Sangat Bagus Cuma Ini Saran Saya Mungkin Kalau Berdepan Memang Harus Apa Namanya Kediatan Seperti Ini Memang Harus Ada Jadi Harus Ada Program Kalau Bisa Itu Ada Ada Kelurangan Ada Ada Kelurangan Jadi Minimal Di Setiap Kelurangan Ada 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 Memang Harus Serius Jadi Kan Supaya Tanggung Tanggung Memang Harus Di Program Ya Bisa Jadi Baik Jadi Perlu Di Apa Namanya Perlu Dukung Perjuangan Kami Bukanlah Sekedar Mengabdi Inilah Kisah Kami Tanah air Tanah air Selama Selama Hidupku Biarpun Saya Berkijau Tidakkan Hilang Dari Kalbu Tanah 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 Ku yang Ku Cintai Engkau Ku Hargai Terima Walaupun Walaupun Banyak Negeri Ku Jalani Yang Masyur Bermai Dikata Orang Tetapi Kampung Kampung Rumah Ku Disanalah Ku Rasa Senang Tanah Ku Tak Ku Lupakan Engkau Ku Bangka Kau Ku Lepas Ku Tidak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton